Bagaimana menikah untuk menikah? Oke, jadi dulu tuh emang kalo mau nikah tuh sebenernya kayak pengen aku di capek kerja nih, off deh, gitu. Awalnya nih ya, awalnya namanya mana, ya. Oh yaudah deh, aku mau off, mau istirahat, yaudah dirumah aja. Apa namanya, gurusin rumah, suami, anak, gitu. Awalnya begitu, Pak. Nanti kalo udah berkeluarga, aku mau hijab, eh dia mau hijab nih, gitu kan awalnya gitu. Tapi masih belum aja tuh, pas udah punya anak kesatu tuh aku masih belum, aku masih belum hijab. Akhirnya dimimpiin, aku udah, aku mimpi kayak mimpi mati, gitu. Bangun-bangun, ah ntar lagi deh, gitu kan. Mau hijab tuh ntar lagi deh, gitu. Sampai mimpi dia tuh sampe tiga kali, mimpi mati tuh, mimpi meninggal tuh sampe tiga kali. Nah, semenjak mimpi yang ketiga itu, aku pake hijab, dari situ aku udah gak pernah mimpi sama sekali. Ya, mungkin itu, mungkin itu kayak, kayak apa ya namanya, hidayah ya, hidayah buat aku ya. Udah, yaudah deh, pake hijab, gitu. Terus nanti mikir lagi kalo syuting lagi gimana ya kalo pake hijab. Ya udah, walau alam deh, bismillah deh, gitu. Emang rejeki-rejeki, gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu. Nah, udah semenjak hijab, yaudah, gak dapet mimpi itu lagi. Dan ya, Alhamdulillah lebih tenang sih. Dan aku tuh ngerasa kayak, banyak juga sih keuntungan dari berhijab ya. Kayak misalnya kita kalo, kayak terhindar dari hal-hal yang reik kayak gitu kan. Kayak misalnya, ataupun kalo misalnya kita lagi pergi, keluar, gitu kan. Kita kan gak tau ya, itu makanan yang haram atau halal, tapi ngeliat kita dengan tampilan seperti ini, kita berhijab, Mereka pasti ngasih tau, no, 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 gitu kan. Pasti ngasih tau gitu kan. Pasti ngasih tau gitu kan. Dari hal-hal yang kayak gitu aja, udah bisa di ini tuh kayak lebih di, apa ya, lebih di segani ya. Ya, lebih di segani gitu kan. Kalo kita bertijab gitu kan. Misalnya di luar juga kan lebih kayak, lebih dipandang baik gitu. Kadang ada yang kenal, kadang ada yang enggak gitu kan. Kayak masih nebak-nebak, bener gak ya gitu. Jadi kadang ada yang ragu juga. Cuma karena sekarang kan udah ada medsos ya, Instagram. Mungkin ngeliat, udah terbiasa ngeliat postingan aku dengan penampilan hijab, jadi mereka ngenalin gitu kan. Terus kalo misalnya memang bener-bener yang fans gentah itu, ngenalin banget kalo itu. Waktu dulu tuh, jadi waktu belum ada jaman medsos aja, waktu itu udah pake hijab, ngeji kemana ya gitu. Ada sih yang minta foto, misalnya ini kan waktu di gentah ya. Kalo mereka sih kebanyakannya yang kenalnya tuh kayak yang sinetron, yang nyanyi-nyanyi ya. Kayak yang nyanyi-nyanyi India gitu kan. Kita kan dulu sinetronnya kayak gitu kan. Nyanyi-nyanyi ya kayak gitu-gitu. Mereka lebih kenalnya kesitu. Dan banyak juga fans-fans itu kan yang bikin ya, aku liat tuh parodi-parodiin di TikTok, di Instagram. Mereka lipsting-lipsting lah ala-ala kita dulu syuting tuh banyak banget sampe ada yang kocaknya juga kan. Kalo gak salah siapa tuh ya? Musda Riva apa siapa tuh sampe dikocak-kocakin. Masya Allah banget itu fans Gentabwana itu bener deh, mereka tuh ya ngebantu kita ya. Ngebantu kita tuh jadi, kita tuh ngerasa, oh kita tuh masih ada gitu kan. Karya kita tuh masih diinget loh sama mereka gitu. Itu fans-fans, terus kayak mereka tuh kayak posting cuplikan-cuplikan FTP kita gitu kan. Kayak video-video kita yang lama jadi diingetin jadi slide. Itu juga kitanya jadi kayak nostalgia lagi, oh ya ya aku tuh pernah ya stay kayak gini gitu. Kayak gini-gitu deh.